hai 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 teman-teman Selamat pagi semuanya apa kabar kalian di video kali ini saya akan unboxing alat kawin suntik untuk burung ya ini saya mau pakai untuk burung jenis pipit atau kenari atau jenis pipit lainnya nah sebelum saya buka bisa jelaskan kepada teman-teman apa sih pentingnya inseminasi buatan atau kawin suntik jadi manfaatnya banyak banget yang pertama burung itu jika kalian ternak dalam jumlah banyak itu pejantannya yang sering ngedrop ya karena enggak kuat kalau betinanya terlalu banyak bukan masalah enggak kuat menjadi pejantan tapi masalah jika kita melakukan perjodohan secara tradisional dimana si jantan itu kita masukkan kepada sangka di dalam sangkar nah waktu menunggu dia produksi sampai menunggu waktu untuk bisa kita pisah itu cukup lama sedangkan burung yang sudah kita jodohkan pasti kita ditempatkan di tempat yang tenang dan otomatis sinar matahari itu agak berkurang karena untuk menghindari panas jika sewaktu-waktu dia bertelur nah disini si jantan yang sering rawan kondisinya ngedrop karena akhirnya si jantan kurang penjemuran nah untuk betina gimana kalau untuk betina itu tidak ada masalah ya karena saat dia mulai bertelur sampai mengeram sampai menetas dia itu ada di dalam sarang jadi tempatnya bersih dan hangat nah sedangkan si jantan hanya di luar menunggu nah disaat tidak terjadi penjemuran akhirnya jantan ini lama-lama nanti akan ngedrop maka dari itu kalau kita pakai sistem inseminasi buatan atau kawin suntik dia cuma kita ambil spermanya dan kita suntikan ke di betina dan si jantan itu bisa kita jemur lagi kita rawat sehingga dia tetap sehat tetap gacor dan tetap siap menjadi pejantan kapan saja selain itu kawin suntik adalah tujuannya untuk menambah produksi dengan kawin suntik akhirnya produksi ini akan lebih cepat atau akan lebih maksimal karena sekali lagi yaitu tadi yaitu si jantan akan selalu sehat terus alasan yang ketiga adalah kita jika ingin menyilangkan antara jenis pipit atau jenis kenari yang satu dengan yang lainnya itu akan lebih mudah jadi kalau teman-teman melihat para peternak profesional memiliki koleksi burung yang aneh-aneh unik-unik dan harganya mahal-mahal itu adalah hasil silangan ya teman-teman bukan hasil perjodohan alami maksudnya itu begini misalnya blackstroat sama kenari itu kalau teman-teman kawinkan secara alami itu mudah juga bisa juga tetapi ini bukan mudah dalam proses perjodohan terutama jika posturnya tidak sama tetapi dengan cara ini nanti itu akan lebih mudah karena kita tidak perlu menjodohkan di dalam satu sangkar yang sama cukup kita ambil sel telurnya dan kita suntikan kepada petina oke ya kelebihan lainnya itu banyak banget cuman kita juga harus belajar bagaimana prosesnya nah sebelum belajar bagaimana prosesnya saya ingin tunjukkan kepada teman-teman tentang alat yang satu ini jadi alatnya ini ya teman-teman ini kemarin saya beli online teman-teman sebenarnya datangnya sudah lama cuman saya belum membukanya karena saya juga ingin memperbagi pengalaman ini pada teman-teman jadi harus saya videoin seperti ini ini bungkusnya doblor doblor karena ini rawan pecah ya teman-teman dia terbuat dari kaca alat ini mau saya pakai untuk pertama ya untuk kenari saya yang kedua untuk nyilangin kenari burung-burung lainnya ya yang satu jenis maksudnya masih serumpun dengan pipit Oke ini saya beli dari Sleman kemarin ya saya beli online jadi ini namanya adalah tabung kapiler Oh ini biasa dipakai untuk lab ya untuk medis bentuknya adalah seperti jarum cuma ada lubangnya di tengah jadi berujud tabung lah ya seperti sedotan cuman ini terbuat dari kaca ya satu botol ini isinya ke berapa ya isinya 100 kalau nggak salah harganya 30.000 sekian ini adalah ukuran ya isinya 100 biji namanya mikro hematocrit tube ya terbuat dari kaca ukurannya ukurannya kalau nggak salah 2 mili atau berapa kemarin nah ini ya karena terbuat dari kaca itu biasanya dipakai untuk mengambil sampel darah jadi kalau ada cairan kita tempelin gini aja nanti cairan itu bisa otomatis masuk enggak perlu dihisap dia masuk nanti ini juga dipakai untuk bisa dipakai untuk mengambil sel teror jantan burung nah disini ada tandanya yang merah ini yang merah bagian atas ya yang ini bagian bawah oke teman-teman untuk proses inseminasi buatannya bagaimana nanti kita sambung di video berikutnya kalau teman-teman ingin belajar juga ini belinya online harganya 32 kalau nggak salah ya yang yang mahal ongkos kirimnya jadi ambil yang eh gratis ongkir aja ya gratis ongkos kirim biar lebih mudah tapi kalau kena ongkos kirim pun ini juga masih murah karena isinya adalah 100 biji oke ya semoga bermanfaat salam ya teman-teman ya salam es Choose sherry yes followers sosok